oke jadi langsung saja kita tes menembak menggunakan senapan gejlo beje hunter ini yang popolnya magnuk ini dan disana juga sudah ada sasaran siluetnya jadi langsung saja kita coba yang pertama oke dan ini untuk jaraknya kurang lebih 15 meteran ya teman-teman oke langsung saja kita coba yang 1, 2, 3, 4, 5 nah 5 track teman-teman jadi pastinya juga sangat mantep sekali ya jadi untuk buruan-buruan besar pastinya juga bisa langsung saja kita mencoba mendengarkan suara dari senapannya ini ya nah sangat menggelegar sekali ya teman-teman pastinya juga sangat mantep sekali untuk suaranya hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Saka Erival senapan angin kediri nah jadi di video kali ini saya ada senapan yang pastinya juga teman-teman sudah pada tahu ya tapi kali ini senapannya pastinya juga beda nah jadi di depan saya ini sudah ada senapan gejlok beje hunter teman-teman pasti teman-teman juga sudah nggak asing ya sudah pada tahu kalau senapan beje hunter itu seperti apa untuk kualitasnya memang nggak perlu diragukan lagi tapi yang punya saya kali ini berbeda ya teman-teman karena kalau biasanya senapan gejlok beje hunter itu menggunakan cincin laras kali ini kita menggunakan serombong dan pastinya juga sudah dilengkapi dengan manometer nah manometernya ya teman-teman dan pastinya juga untuk popornya kalau biasanya kita menggunakan popor kayu mahoni pilihan kali ini kita menggunakan kayu jati dengan model magnum seperti ini jadi pastinya senapan gejlok beje hunter kali ini memang bagus sekali ya jadi buat teman-teman yang pengen tahu detail lebih lanjut spesifikasi dari senapan kali ini tonton terus videonya dari awal sampai akhir dan pastikan jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan info dari video kali ini nah jadi senapan gejlok beje hunter dual power ini sangat cocok banget buat teman-teman di bawah berburu ataupun mau dijadikan koleksi tambahan saja ya karena kalau dilihat dari tampilannya itu sangat keren seperti ini ya karena biasanya kalau beli senapan ataupun beli apapun itu pasti yang dilihat adalah penampilannya dulu ya teman-teman nah jadi kalau dilihat dari tampilannya itu sangat bagus sekali ya sangat keren seperti ini karena popor yang digunakan ini adalah popor model magnum teman-teman dan ini yang kita gunakan adalah bahan kayu jati teman-teman kalau biasanya kan kita menggunakan bahan kayu mahoni pilihan ya kali ini kita menggunakan bahan kayu jati yang pastinya lebih awet lagi seperti itu nah yang pasti lagi di belakangnya ini juga sudah terdapat bantalan popornya jadi sangat nyaman sekali saat senapan ini digunakan ya jadi pastinya juga sangat aman dan nyaman seperti itu nah untuk laras yang digunakan senapan gejlok beje hunter dual power ini ini adalah laras bahan kuningan OD8 panjang 60 cm yang bikin beda lagi adalah ini sudah dilengkapi dengan serombongnya teman-teman karena kalau biasanya gejlok beje hunter itu menggunakan cincin laras ya kali ini kita menggunakan serombong teman-teman jadi pastinya sangat mantep sekali dan disini juga sudah dilengkapi dengan dua pisir ya ini ada pisir ujung dan pisir tengah seperti ini yang pisirnya sendiri ini adalah pisir patent teman-teman jadi pastinya kalau sudah patent sudah akurat dan presisi jadi tidak perlu diragukan lagi ya kalau memang mau menggunakan pisir ini tapi kalau jaraknya lebih dari 30 meter teman-teman bisa menggunakan teleskop ya karena disini sudah disediakan railnya untuk pemasangan teleskop ataupun laser pastinya juga bisa ya jadi pastinya senapan ini memang didesain sangat mantep sekali seperti itu nah untuk tabung yang digunakan ini adalah tabung OD22 dengan bahan kuningan dan untuk kapasitas anginnya sendiri ini bisa sampai di 2700 PSI dan yang bikin spesial lagi dari senapan gejlok dual power beje hunter ini adalah sudah dilengkapi dengan manometernya ya karena kalau biasanya tidak pakai manometer kali ini kita pasangkan manometer jadi sangat memudahkan teman-teman semua kalau mau melihat sisa anginnya sisa berapa nah langsung saja di manometer yang sudah disediakan ini nah untuk pengisian anginnya sendiri pastinya juga sudah bisa dual power ya yang pertama bisa diisi secara manual yaitu di gejlok secara manual ya dan yang kedua juga bisa diisi secara PCP ya jadi bisa digunakan menggunakan pompa PCP ataupun menggunakan kompresor dan untuk pengisian pelurunya sendiri pastinya juga single suit seperti ini ya dan modelnya ini adalah model putus seperti ini ya teman-teman jadi sangat bagus juga dan untuk tarikan atau grendelnya sendiri ini ada 5 track mari kita buktikan ya teman-teman apakah benar memang 5 track dan di sini tangan saya basah ya jadi saya menggunakan lap oke langsung saja kita coba ya 1 2 3 4 5 nah 5 track teman-teman jadi pastinya juga sangat mantep sekali ya jadi untuk buruan-buruan besar pastinya juga bisa langsung saja kita mencoba mendengarkan suara dari senapannya ini ya nah sangat menggelegar sekali ya teman-teman pastinya juga sangat mantep sekali untuk suaranya nah karena suaranya sangat besar seperti ini pastinya senapan ini juga sudah bisa dipasangkan peredamnya teman-teman jadi di ujung laras depan ini teman-teman bisa memasangkan peredam untuk mengurangi suara dari senapannya ini karena teman-teman juga sastinya sudah dengar tadi ya suaranya sangat menggelegar sekali nah untuk panjang keseluruhan dari senapan gejok beji hantel dual power ini mari kita hitung mari kita ukur bersama-sama ya biar teman-teman juga tahu panjang keseluruhannya itu seberapa sih nah untuk panjang keseluruhannya itu hanya di 114 cm teman-teman jadi untuk panjangnya juga ukurannya pastinya sangat standar ya jadi enggak panjang-panjang banget pastinya juga enggak pendek-pendek banget ya karena ini juga sudah termasuk senapan klasik seperti itu nah untuk beratnya nih pasti teman-teman juga sudah penasaran ya pengen tahu berat dari senapan gejok beji hantel dual power ini langsung saja kita buktikan untuk beratnya ya karena saya akan mengukur jadi teman-teman biar tahu juga berapa sih berat dari senapan gejok beji hantel dual power ini nah ini kita ukur bersama sperpat-sperpatnya juga ya disini ada tali sandalnya juga sama sperpat lainnya sama peredamnya ini ya jadi kita enggak ukur senapannya aja jadi semuanya ini ya teman-teman nah untuk beratnya sendiri itu ada di 3,8 kg teman-teman jadi untuk beratnya juga standar ya senapan gejok kan memang beratnya segitu ya jadi untuk beratnya juga enggak terlalu berat-berat banget ya sudah standar senapan gejok beji hantel ini pastinya juga sangat tentu sekali ya untuk berat ataupun panjangnya juga sangat standar pastinya sangat cocok banget buat teman-teman kalau mau dibawa berburu ke hutan untuk mencari buruan-buruan besar ya pastinya sangat cocok sekali nah mungkin cukup segini saja untuk spesifikasi dari senapan gejok beji hantel dual power ini oke jadi langsung saja kita tes menembah menggunakan senapan gejok beji hantel ini ya yang popolnya maknuk ini dan disana juga sudah ada sasaran siluetnya jadi langsung saja kita coba yang pertama oke dan ini untuk jaraknya kurang lebih 15 meteran ya teman-teman oke yang pertama kita lanjutkan lagi oke yang kedua pastinya masih berlanjut ya selamat menikmati oke kita paskan dulu oke kita lanjutkan lagi oke pastinya juga masih mantap kita coba lagi yang terakhir ya nah disana sasaranya masih satu oke yang terakhir pastinya juga mantap ya apalagi ini saya hanya menggunakan pisir manualnya ya gak menggunakan bantuan laser ataupun teleskop memang kalau beji hantel ini gejok dual power ini ini gak perlu diragukan lagi untuk akurasinya ya sangat mantap sekali dan pastinya sangat recommended banget oke jadi itu tadi ya teman-teman sudah membahas spesifikasi dari senapan gejok beji hantel ini pastinya juga sudah mengetes performa dari senapanya ini pastinya juga teman-teman sudah penasaran ya dan bertanya-tanya harga dari senapan gejok beji hantel dual power ini jadi sekarang waktunya part yang sudah ditunggu-tunggu teman-teman semua yaitu part harga ya jadi untuk harganya sendiri ini hanya dibanderol di harga 2.400.000 saja teman-teman sudah bisa membawa pulang satu senapan gejok beji hantel dual power popor magnum yang dilengkapi dengan manometernya ini jadi di harga 2.400.000 itu teman-teman sudah bisa membawa pulang satu senapan gejok beji hantel dual power popor magnum dilengkapi dengan manometer yang juga bisa membawa pulang satu peregam ini bonusnya ya peregamnya asli dari beji hanternya ya jadi ini ori nggak kwe-kwe lagi dan pastinya juga akan mendapatkan tali sandangnya juga ori ya yang ada tulisan beji hantel ini pastinya juga akan mendapatkan spare part dan juga akan mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin jadi pastinya di harga 2.400.000 itu sudah sangat worth it dan recommended banget buat teman-teman beli jadi buat teman-teman yang berminat langsung saja di order ya di nomor CS yang tertera di layar pastinya ada di 0813-9870-9871 atau langsung klik description di bawah itu lebih gampang lagi nah untuk pembayarannya di SAK Rivel ini hanya atas nama Trijaya Rizkyabadi dengan nomor rekening ada di BCA dari 0333345673 jangan sampai salah dan jangan sampai keliru buat teman-teman juga selalu waspada dan berhati-hati kalau mau melakukan pembayaran ataupun reaksi apapun dimanapun itu ya nah cukup segini saja untuk video kali ini semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi bingung cari senapan angin ya jangan lupa like, komen, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video dari channel SAK Rivel ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh